Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Clean Flash untuk custom ROM yang sudah memiliki Google Application Nah, seperti biasa Sebelum kalian melakukan hal ini, pastikan handphone kalian sudah Unlock Bootloader atau UBL Dan pastinya sudah memasang atau Menginstall custom recovery seperti TWRP ataupun Orange Fox Oke, kita lanjut ke step berikutnya Pertama-tama seperti biasa, kalian masuk ke custom recovery-nya Dengan menekan tombol power dan volume atas Seperti ini Setelah muncul logo Redmi, kalian lepas power-nya dan tetap tekan tombol Volume up Nah, sampai masuk ke custom recovery-nya Di sini saya menggunakan custom recovery TWRP Atau Team Win Recovery Project Kemudian seperti biasa, kalian wipe terlebih dahulu custom ROM yang sudah ada Atau diinstall di handphone ini Dengan mengklik web, kemudian advance swipe dan centang download metadata, data internal dan change Kemudian kalian swipe Setelah selesai, kalian langsung back Masuk ke main menu dan langsung install custom ROM sesuai dengan folder yang kalian taruh custom ROM-nya Contohnya di sini saya Kita taruh di microSD Kemudian taruh di alarm dan masuk ke folder ROM Nah, untuk kalian jangan lupa custom ROM-nya Tidak diletakkan di internal storage Karena akan terhapus Jadi kalian harus meletakannya di microSD ataupun OTG Nah, kemudian di sini kita coba install custom ROM yang bernama CeriseOS Nah, CeriseOS ini sudah include GApps-nya Jadi tidak perlu install GApps Kemudian kalian confirm flash Tunggu sampai custom ROM ini terinstall dengan benar Oke, sudah selesai Jika sudah seperti ini Kalian masuk ke main menu lagi Kemudian pilih wipe Dan pilih format data Kemudian kalian ketikan yes Gunanya ini untuk handphone bisa masuk ke sistem custom ROM yang baru Karena custom ROM sebelumnya biasanya akan mengenkripsi internal storage kalian Jadi saat kalian tidak melakukan ini Dipastikan akan boot loop Oke, kita lanjut Sudah klik yes Kalian centang Sudah selesai Langsung kalian bisa reboot ke sistem Kita tunggu sampai benar-benar masuk ke sistem Nah, ini merupakan boot animation dari custom ROM CeriseOS Oke, sudah masuk ke sistem custom ROM CeriseOS Kalian tinggal setup saja Seperti biasa Sampai dia Benar-benar masuk ke home screen Nah, seperti ini Jadi untuk custom ROM yang sudah include Google Application biasanya sudah memiliki Play Store bawaan Jadi saat kalian buka Sudah ada Play Store Dan kalian bisa login Google Account di handphone ini Oke, cukup sekian Untuk tutorial Clean Flash kali ini Semoga bermanfaat Untuk kalian yang suka oprek-oprek Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax